Ya, dipersilakan Mas Agus Alam Syah. Siapa ini? Mas Agus Alam Syah, Buya. Dari Ciamis. Ya, hatunuhun kesempatannya, salam hormat saya, Buya. Mohon maaf, mohon izin. Saya ingin bertanya, yang ingin saya tanyakan, Buya, tuh. Apa sih sebenarnya yang akhirnya membuat bangsa ini atau kita ini tertinggal kalau kita berkaca ke negara Eropa, Amerika sana ya? Apa sih yang menjadi pemicu bangsa ini tertinggal? Saya jadi ingin tanya, jangan-jangan kalau kita terlarut dalam keterbelakangan ini makin tertinggal gitu ya. Apakah ini karena mungkin model kebijakan pendidikan atau kadung kita yang keakan oleh pemikiran hari ini sengsara yang penting di akhirat tentang apa itu ya, doktrin-doktrin atau emang aspek apalah mungkin Buya Buya lebih paham di soal ini. Yang jelas, mudah-mudahan suara Buya hari ini menyuarakan kita, menggertak kita, membuka pikiran ini jadi menuju ke arah orang-orang Indonesia cerdas gitu, Buya. Barangkali itu yang saya sampaikan, saya Agus, Buya dari Tasikmalaya, bukan dari Ciamis. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, artinya yang saya maksudkan keterbelakangan ini ya, yang paling penting keterbelakangan pemikiran ya. Kalau persoalan teknologi mah kita punya uang bisa beli kok. Iya kan, pabrik bisa digotong di sini, pabrik mobil. Tapi kalau pemikiran kita masih terbelakang, ya apa yang terjadi? Tidak akan abadi. Tutup lagi pabriknya. Iya kan? Kalau kita beli senjata yang canggih, yang nanti untuk melakukan agresi kepada negara tetangga. Iya kan? Nah, kita misalnya contoh yang tinggi-tinggi dah. Di Kertas Maya itu, di Kecamatan Kertas Maya, kalau tidak salah tahun 80-an lah, itu dipasang telepon umum yang pakai koin itu. Waduh, saya senang banget kan bisa menghubungi teman-teman di Jakarta, dan sebagainya, ada telepon sih. Eh, ternyata hanya seminggu. Pada hilang. Ya, karena bagaimanapun bergaul dengan teknologi, juga memerlukan seperangkat moral. Tidak semudah itu, persoalannya. Ya, bagaimana memanfaatkannya. Ini sekarang internet. Sangat canggih sekali ya. Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, segala macam. Nah, kalau orang itu tidak bermoral, pikirannya terbelakang, ya digunakannya untuk keburukan-keburukan. Yang dicari anak-anak itu ya situs-situs yang nggak benar. Bukan untuk mencari ilmu pengetahuan. Bukan untuk mencari informasi. Ini persoalnya bukan persoalan teknologi, persoalan pemikiran. Jadi, pada akhirnya kalau kita ingin melakukan perubahan pada satu masyarakat, ya, pertama kali adalah perubahan pemikiran. Pembangunan hotel, jembatan, infrastruktur. Cuma belakangan nggak ada masalah. Kita nggak terburu-buru bikin satu sistem. Sistem sosial kita, dari perbajakan, pendidikan, kebudayaan, perfilman. Ya kan? Itu sistem-sistem yang kita bikin itu, percuma ketika masyarakat kita intelektualitasnya masih rendah. Pasti akan macet. Jadi, lebih baik kita prioritaskan dana yang ada ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kalau rakyatnya sudah cerdas, nggak usah dibikinkan sistem. Mereka akan membuat sistem sendiri kok. Dan pasti sistem yang mereka bikin akan sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka. Yang terjadi ya seperti ini. Karena pemikiran terbelakang, jadi ya susah kita mengkomunikasikan. Satu contoh saja. Saya digandeng oleh Pemda Indramayu untuk mensosialisasikan satu perda yang baru kepada masyarakat. Tentang keluarga berencana, tentang kebersihan, tentang larangan membuang sampah di sungai, tentang banyak sekali. Itu nggak selesai tiga bulan terus dari desa ke desa kita terangkan, kita dijelaskan pasalnya begini, kuntunya begini. Nggak paham juga kok. Tetap aja masih buang sampah di sungai. Iya kan? Tapi ketika di Inggris, pemerintah mau mensosialisasikan suatu peraturan. Cukup panggil wartawan, bikin kompresi pers, dia berserita, terus wartawan, besok dibuat di koran, masyarakatnya gemar membaca, setiap rumah langganan koran, selesai tersosialisasikan. Jadi artinya dengan kebodohan, kita banyak buang waktu ke akhirnya. Dan yang menjadi hambatan, orang bodoh itu paling susah menerima pemikiran baru. Karena dia beranggapan apa yang dia yakini, itulah yang paling benar. Dan di penguntungnya menyalahkan orang lain. Ujungnya bertengkar. Terjadilah konflik horizontal. Dan pemikiran-pemikiran yang susah untuk dirobak. Jadi dikiranya segala-galanya, setiap orang yang merasa dirinya paling benar sendiri, itu cenderung selalu menyalahkan orang lain yang berbeda. Ketika dia tidak mampu mengajak orang lain, untuk sesuai dengan pikirannya, terjadilah frustrasi. Itulah awal daripada radikalisme, tindakan kekerasan. Akhirnya dipentung kepalanya. Akhirnya terjadi perkelahian. Nah itulah makanya. Dari mana caranya mencerdaskan bangsa itu? Ya melalui proses pendidikan dong. Iya kan? Kenapa anggaran negara tidak dibelah dua saja? 50% untuk anggaran pendidikan. Yang lainnya 50%. Cerdaskan saja dulu. Iya kan? Seperti itu. Nah inilah kita mengugat bahwa perubahan apapun mesti dimulai dengan perubahan pemikiran. Karena keterbelakangan pemikiran ini semuanya akan menjadi sulit. Apalagi semacam itu. Saya beberapa tahun yang lalu, ketika berceramah, ngajilah seramah pakai bahasa Indonesia. Banyak yang pada pulang. Nggak paham katanya. Nah bagaimana bangsa Indonesia tidak mengerti bahasa nasionalnya? Kan sedih banget. Jangan melihat di Bandung ya masih di Jakarta. Coba lihat ke darah. Masih banyak orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Lalu kalau tidak bisa berbahasa Indonesia, apa yang bisa mereka serap dengan pengetahuan yang ada ini? Membaca juga nggak bisa. Nah itulah makanya ke depan kita mesti bekerja keras. Yang penting yuk kita lakukan perubahan-perubahan pemikiran. Karena langkah kita akan lamban. Kalau perubahannya tidak dari pemikiran dulu. Termasuk kita sendiri. Sebelum kita merubah orang lain, pikiran orang lain, cobalah kau merubah sendiri pikiranmu sendiri. supaya bebas apa? Coba merdekakan pikiranmu dari mitos-mitos, dari tradisi-tradisi, dari petata-petitih, dari pumali-pumali, apa pumali itu bahasa Sundanya, pamaliknya, pamalik. Itu kan menghambat. Apa hubungannya? Kita mengandalkan pernikahan karena ini bulan kapit. Itu pamalik. Ngapain? Memang ada urusannya bulan kapit itu dengan ya buktinya yang kawin bulan kapit juga panjang jodoh kok. Yang kawinnya bulan haji juga cerai lagi. Ya itu semuanya. Kemudian dengan mitos-mitos, tradisi-tradisi yang buang-buang dana segala macam. Itu kan banyak sekali ambatannya itu. Sehingga akhirnya kita gamang dalam berpikir. Takut kualat, takut kena laknat, takut melawan guru. Ini kan menjadi keyakinan kita. Betul nggak? Ketika kita mengkritisi pemikiran satu madhab, itu banyak yang marah kok. Pinter kamu tetap pinter imam shafi'i. Begitu bilang gitu. Dia bilang, eh ini pemikiran zaman dulu, seribu tahun yang lalu, mungkin sekarang sudah tidak relevan lagi. Ya nggak bisa. Bayangkan. Orang cebok pakai tisu, bilangnya nggak boleh. Karena Nabi tidak pernah cebok pakai tisu. Jadi pakai apa? Pakai batu. Bayangkan. Jadi itulah hambatan-hambatan itu. Jadi selagi Anda masih terbelenggu pikiranmu dengan mitos-mitos, Anda tidak akan bebas berpikir kok. Yuk kita bebas berpikir dan jangan takut salah berpikir. Iya. Kalau salah kita berpikir. Jadi kita berpikir secara moderat ya. Kesalahan itu suatu hal yang wajar dalam hidup kita kok. Iya. Jangan menuntut orang tidak salah. Ya kalau tidak salah gampang caranya. Jangan berbuat apa-apa. Jangan berkata apa-apa dan menjadi apa-apa. Selesai. Anda nggak salah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.